Jumlah UMKM menerima bantuan kredit tanpa anggunan di Palembang menurun. Dari hasil validasi di tahun 2023 ini, hanya 80.903 UMKM menerima bantuan. Dibandingkan tahun 2022 yang menerima bantuan berjumlah 100.903 UMKM. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah kota Palembang melalui pengkreditan rakyat BPR menyalurkan pinjaman kredit kepada pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Setiap pelaku usaha hanya bisa mengajukan pinjaman Rp3 juta tanpa anggunan dan bunga. Program tersebut tetap dilanjutkan. Salah satu upaya pemerintah membangkitkan ekonomi dan menurunkan angka inflasi pasca dilanda pandemi COVID-19. Sekretaris daerah kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, jumlah UMKM penerima bantuan kredit tanpa anggunan di Palembang menurun. Dari hasil validasi di tahun 2023 ini, hanya 80.903 UMKM menerima bantuan. Dibandingkan 2022 yang menerima bantuan berjumlah 100.903 UMKM. Untuk mengajukan pinjaman, para pelaku umum terlebih dahulu mendaptarkan diri ke kelurahan. Setelah diperiksa di kelurahan, lalu kecamatan dan dinas kooperasi dan UMKM. Setelah itu akan disurpe oleh pihak BPR.